Hai hai Tribuners, kembali lagi di channel Tribun Lombok. Dalam video kali ini, kita membahas mengenai aspal baru yang dipakai di sirkuit Mandalika. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini sampai habis ya! Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan atau PT PP Novel Arshad, melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Mandalika International Circuit pada Senin 25 Oktober 2022. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengecekan kualitas di sirkuit, laboratorium, dan race control sirkuit Mandalika. Pengecekan ini juga dilakukan dalam rangka memastikan persiapan World Superbike tanggal 11-13 November 2022 mendatang berjalan dengan baik. Novel Arshad memastikan aspal baru yang digunakan di sirkuit Mandalika kali ini menggunakan metode berbasis high technology. Metode ini diterapkan untuk menghasilkan kualitas aspal terbaik. Mulai dari laser scanning, automatic machine controls, hingga automatic extraction machine. Novel Arshad mengatakan, semua teknologi yang didatangkan tersebut berasal dari Jerman. Dalam kunjungan ini, Novel Arshad juga didampingi oleh founder dan CEO Dromo Konsultan Sirkuit Jarno Zafeli, SVP Korsek PT PP Bahtiar Effendi, SVP Infrastruktur 1 Azan, Direktur Operasi PP Presisi Darwis Hamzah, beserta jajaran manajemen lainnya. Dalam mengerjakan track improvement pengaspalan ulang ini, PT PP bersama Dromo Konsultan melakukan pengaspalan secara teliti dan hati-hati, utamanya saat melakukan pembongkaran aspal atau cold miling di garis start untuk memastikan sambungan di garis start rata. Direktur utama Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria, mengharapkan pada sambungan di garis start antar aspal tidak terasa bagi pembalap saat ngebut di lintasan. Selain aspal, perbaikan infrastruktur penunjang di kawasan Sirkuit Mandalika juga terus dikebut demi mensukseskan ajang balap World Superbike 2022 mendatang. Nah itu dia Tribuners, kita harapkan event-event balap kelas dunia bisa terlaksana dengan sukses di Sirkuit Mandalika ya. Simak terus informasi terbaru tentang Sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!